Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dan tentu saja semua yang hadir pada hari ini mampu lah ya untuk bisa membeli makanan yang enak di dunia ini. Tetapi tentu kita tidak bisa membeli nikmatnya makan untuk tidak bisa dibeli. Ada seorang ibu yang serba ada, mau apapun tinggal beli, ditawarkan oleh anaknya untuk makan. Karena sudah dua hari enggak makan, ibu makan, mau apa saya belikan untuk makanan yang enak. Katanya enggak mau. Kalau bahasa Sunda itu bilangnya temi rasa gitu ya. Tetapi ada tetangga yang masak, bu, apa ada harum, tercium harumnya. Tak, mamah-mamah yang ini, mau ini mamah-mamah. Ternyata ditelusuri. Ada orang, ketemu ke masjid apa ya? Ternyata setangganya itu sedang memasak ya. Kalau di kita itu bahasanya nyangrai ya. Jadi kita memasak tanpa minyak. Ternyata dia sedang memasak ini, bu, terasi, bu. Nyangrai terasi, sedang memasak terasi ya. Ternyata mamah mau ini katanya. Ternyata ditawarkan, dipinta ke tetangganya. Dan Alhamdulillah, ngasih, bu. Ternyata si mamahnya makan sama terasi itu dua piring habis ya. Ternyata ada makanan yang enak, tetapi nggak mau. Hanya terasi yang ibu mau. Ternyata makanan bisa kita beli, tetapi nikmatnya makan nggak bisa beli. Hanya Allah yang memberi. Oleh karena itu, kita sering membaca Al-Quran, terasa nikmat dan tidak nikmat. Hanya kita yang bisa merasakannya, bu, ya. Makanya nikmatnya ketika setiap hari baca Al-Quran, maka tidak bisa dibeli. Hanya Allah yang memberi. Maka yang hadir pada hari ini, tamu Allah undangan Allah, mudah-mudahan ini jalan wasilah bagi Bapak Ibu sekalian sebagai jalan untuk sesuai dengan cita-cita semua ya. Hadir gabung ke sini, pengen tahu. Bukan sekedar tahu, tapi pengen juga bisa. Karena ini pelatihan tahsin, pelatihan makomat, pelatihan bagaimana caranya supaya kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan Allah yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan ketika kita membaca Al-Quran? Surah Al-Muzamil ayat 4 jawabannya. Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Insya Allah selama pukul 11.30, dua sesi kita ada tahsin makomat, disingkat jadi tamat. Insya Allah saya akan menemani selama kurang lebih, ya kalau di jam, dua jam, tiga jam ya insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian atau sahabat Al-Quran sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah hari ini, saya Alhamdulillah masih tetap bertahan untuk posisinya sebagai pengajar Al-Quran. Kenapa? Karena dari dulu, waktu belum belajar Al-Quran, terus belajar, terus diajak untuk sama-sama bergabung, untuk mengajarkan, saya terinspirasi, termotivasi dengan hadis yang ada di layar ya. Insya Allah ini, aduh hadisnya sudah Bapak Ibu kuasai ya, sudah ditalar, sudah hafal. Sudah di luar kepala ya, Bu. Saking di luar kepalanya, nggak ada yang masuk, Leras. Bada di luar. Sudah hafal insya Allah. Kata Rasulullah, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنْ وَعَلَمَهُ Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita akan dipandang sebagai manusia yang terbaik, dalam pandangan yang disampaikan Al-Rasulullah, ketika kita punya dua syarat. Yang pertama syaratnya adalah, kita tetap istiqomah bertahan sebagai pembelajar Al-Quran. Maka orang tersebut akan dipandang sebagai manusia yang terbaik, kata Nabi. Kalau kata Nabi disebut terbaik, Allah pun akan menyebutkan yang sama. Tidak ada lagi tempat sebagai manusia yang khoy rukum selain tempat yang kita idam-idamkan, yaitu syurga ya, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua syaratnya adalah, وَعَلَّمَهُوا juga. Bukan hanya sekedar belajar, juga mau senantiasa وَعَلَّمَهُوا. Menyampaikan, mengajarkan, mungkin mengamalkan kesananya. Maka mudah-mudahan dengan dua syarat ini, dan Alhamdulillah nampaknya Bapak Ibu segalian, ini adalah sahabat Al-Quran yang insya Allah nampaknya istiqomah untuk tetap bertahan dengan Al-Quran. Insya Allah. Ini hadisnya fapulet. Berikutnya Bapak Ibu, ada satu pertanyaan. Pertanyaannya ada di layar. Mempelajari Al-Quran dari segi membaca, kira-kira mudah atau sulit? Kata Ibu Mirza, hardiatu nadiroh. Kira-kira sulit atau mudah? Ibu diajar ngawas, HSE gampang. Mudah-mudah sulit. Apa, Bu? Mudah-mudah, tapi juga sulit juga. Mudah-mudah, tapi juga sulit juga. Kalau dari Ternate, Pak Andrik. Sudah ya. Biasanya kalau orang di Timur, saya banyak ya teman-teman dari Poles, suaranya itu Masya Allah. Kenapa ya? Kalau orang sana, nampaknya Kang Andri juga ya. Nanti kita dites ya. Kalau ada pertanyaan ini, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, maka jawabnya mudah. Kenapa mudah? Untuk kita senantiasa mempelajari Al-Quran. Karena ada jaminan akan kemudahan mempelajari Al-Quran, sahabat Al-Quran. Di antaranya adalah, yang pertama, Allah berjanji untuk memudahkannya. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, kita disuruh untuk mempelajari, kita disuruh untuk membaca, kita disuruh untuk menghafal, maka Allah bukan sekedar memerintahkan saja. Tetapi Allah juga berjanji untuk memudahkannya. Bapak-Ibu bisa lihat di surah Al-Qamar, ayat 54, apa, ayat 17 ya, surah ke-54. A'wakubzubillah binasyaitonirrojim, walakod yasarnal-qur'ana li-dikri fahal min mudaqid. Kata Allah, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran, li-dikri sebagai pelajaran. Di sini, kalau dalam bahasa Arab, lamnya lam tauqid, bu, pak. Kodnya juga kau tauqid. Artinya betul-betul. Tauqid. Penguatan. Yasarnal-qur'an. Kami telah memudahkan Al-Quran, li-dikri sebagai pelajaran. Jangankan kita semua yang hadir di sini, melihat ya Bapak-Ibu sekalian, Hafid Indonesia, waktu itu 2014 kalau nggak salah, menghadirkan di RCT itu keluarga Qur'an. Tapi keluarga Qur'an yang tidak bisa melihat. Tuna Netra, Bapak-Ibu sekalian. Bapaknya tidak bisa melihat, ibunya tidak bisa melihat. Ternyata membawa anak yang Hafid. 30 menit. Tuna Netra juga nggak bisa melihat. Waktu itu Sadi Yusuf Mansur bu menangis. Kenapa menangis ketika ditanya? Kirain teh, ayah dan ibunya mah nggak buta. Tetapi ini luar biasa. Seorang ibu, ayah mengajarkan kepada anaknya yang buta, sampai dia bisa hafal Qur'an. Sampai dia bisa membaca Al-Quran, walau membacanya dengan caranya ya. Maka yang jadi pertanyaan adalah kita ingin bisa hafal Qur'an dan membaca Qur'an harus lolong dulu nggak bu? Berusaha tolong lolongin, cenecolokin ini mata, biar bisa jadi hafal dan membaca. Jangan berpikir kayak gitu ya bu ya. Justru mata kita itu modal. Modal akan kemudahan mempelajari Al-Quran. Justru kalau kita dihadirkan Qur'an, tapi mata kita nggak ada. Atau mungkin merem, berem, atau mengedip ya bu ya. Maka apa yang terjadi, kesulitan yang didapat. Tetapi ternyata Allah hadirkan yang nanya, mata, mata ini jangan disandingkan dengan kamera handphone, apa, Apple dan yang sekian-sekian ya bu ya, nomernya. Tapi ini kuasa dari Allah, sampai bisa mampu untuk kita membaca Al-Quran dengan mudah. Itu perlu kita syukur ya bu. Jadi ketika ibu bilang susah, saya rasa susah itu kalau matanya nggak ada. Tapi kalau matanya masih sempurna, Allah akan kasih kemudahan karena kita sudah dikasih alatnya. Yang kedua, ini bu, di ujung ayatnya ada fahal min mudakir. Maka yang jadi pertanyaan adalah, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Apakah ada orang yang mau belajarnya? Ada orang yang mau ikut mempelajarinya? Ada kemauan tidak? Jadi urusan belajar Quran itu bukan urusan di mana dia sekolah. Tetapi urusannya adalah kemauan. Ketika dia mau, manjada, lazada. Eh, manjada, lazada. Lazada mebelanja ya bunya. Manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti berhasil. Jadi modalnya, Bapak-Ibu semangat. Nah, sekarang Bapak-Ibu hadir di Zoom yang diundang oleh Makdis. Ini adalah sebagai langkah awal kemauan Ibu. Yang ini adalah kesempatan emas yang mudah-mudahan Allah akan berikan jalan itu. Ya. Berikutnya, Bu. Yang kedua, hakikatnya membaca Al-Qurani itu kita sedang memoroja'ah 29 huruf. Ya, huruf hijayah kan ada 28 atau 29 ya, Bu. Ya, atau 30. Artinya membaca Al-Qurani itu ya cuma 30 huruf. Cuma 29 huruf. Artinya bahwa ketika kita membaca Al-Qurani, kita sedang memoroja'ah huruf. Betul gak, Bu? Pak. Ketemu ain lagi, ketemu tak lagi, ketemu. Sekalagi modalnya 28 huruf. Insya Allah. Kemudahan akan didapat. Satu huruf saja lupa. Dua huruf lupa. Maka ketika baca Al-Qurani, ya sulit. Ketika membaca huruf itu. Makanya, Bu, modalnya 29 huruf. Usah Tsunadok Kandol. Jangan lihat Kandolnya. Hakikatnya 29 itu diulang-ulang. Ya, Bu, ya. Yang ketiga. Nah, ini. Nah, ini kan huruf hijayah seperti ini. Kalau di Makdis, huruf hijayah susunannya seperti ini, Bu. Kalau Ibu, Bapak belajar huruf hijayah susunannya di mana, Bu? Belajar huruf di mana dulu, Bu, Pak? Ya, betul. Dari A dulu ya, Bu, Pak. Kalau saya belajar huruf, bukan T-A-H-Lak, tapi T-Bah-H-Lak. Ya. Kenapa usah T-Bah-H-Lak? Tinggal. Berawal belajar huruf hijayah di Makdis itu mulanya dari Ba dulu. Berawal dari huruf hijayah yang disusun oleh Makdis. Hakikatnya ya segini aja Ibu membaca Al-Quran itu. Cuma disambung-disambung menjadi 30 juz yang Bapak Ibu sedang memegangnya hari ini ya. Jadi, insya Allah mudah. Berikutnya. Ternyata baca Al-Quran itu dimudahkan dengan adanya apa, Bu? Dobet. Syakal. Tanda baca. Agias mushab yang Bapak Ibu sekalian punya itu, istilahnya itu jabrik. Nggak gundul. Kalau di pesantren ada namanya kitab gundul ya, Bu, ya? Kalau mushab yang Ibu pegang itu nggak gundul, Bu. Mudah untuk dibaca. Ada salah seorang ulama yang bernama Abul Aswad Adu'ali salah satunya. Beliau berjasa membuat kebaikan yang orangnya sudah tidak ada tapi pahalanya ngalir sampai dengan sekarang. Apa itu kebaikannya? Beliau berjasa membuat tanda. Membuat syakal. Kau muslimin mudah membaca Al-Quran karena ada tandanya, Bu. Ini dibaca Fathah, ya? Ini dibaca A, ini dibaca I. Nggak gundul. Kalau zaman dulu gundul. Nah, coba. Siapa yang mau baca, nih? Ibu Nur Aisyah. Bisa baca, nih? Kita apa? Mushab yang gundul. Bisa nggak? Coba baca. Ya. Saya rasa, Bapak-Ibu sekalian, ini untuk sebagian sulit. Gundul. Dulu kan mushab kayak gini, gundul. Coba, saya akan kasih harokat. Satu, dua, tiga. Enak yang mana, Bu, Pak? Pak Ang? Yang ini, Tad. Daripada yang berusaha, aduh, Masya Allah. Masa udah dikasih kemudahan, masih bilang sulit? Mudah. Yang sulit itu yang tadi. Berikutnya. Nah, gimana kalau ini? Ini adalah naskah tertua, ya? Di Inggris. Bahwa ternyata mushab zaman dulu itu seperti ini. Khotnya sulit untuk dibaca. Nggak ada harokatnya. Nggak ada titiknya. Sulit, ya? Nah, Ibu katakan. Kalau dikasih mushab seperti ini, sulit, Bosat? Nah, ini sulit. Berikutnya. Ini di Yaman. Silahkan baca, Pak Ang. Kartos. Berikutnya. Di London. Ada naskah-naskah, ya? Ah, gue habis di pulungan, weh. Berikutnya. Di Turki. Nutoska Turki, sok. Kaluar ke nelmunah. Berikutnya. Nah, ini ada yang sudah diberikan sakal. Ya, tapi tulisannya seperti ini. Mungkin asing bagi kita. Tapi, titiknya itu masih belum titik. Masih bentuknya seperti harokatnya patah. Pak Ang, ini surat apa? Atau nggak? Ini surat Kurois. Surat, ya? Lihat. Li-i-i-i-la. Nah, titiknya itu. Ya, titiknya di bawah. Tapi bukan kayak titik. Ya, tapi masih bentuknya seperti patah. Apa kasrotain ya di sini, Maya. Bentuknya kayak gitu. Ya, terus perkembangan-perkembangan umat Islam berkembang. Sehingga banyak yang membuat tanda-tanda yang mudah untuk kita baca. Dan, apa namanya, hotnya. Nah, ini mushab yang ibu bapak pegang. Ya, mau bilang sulit, bu. Gampang. Insya Allah ya, bu. Betul. Ini mudah untuk dibaca. Berikutnya. Nah, yang terakhir, ternyata kenapa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu mudah? Karena dimudahkan untuk mendapatkan medianya. Mushabnya. Ya, ibu ya. Insya Allah, Bapak Ibu pengen mushab yang kayak gimana zaman sekarang. Mau mushab yang seperti apa? Mushab kontennya hadis. Mushab kontennya hafid. Mushab kontennya tafsir. Banyak, ibu. Mudah untuk didapat. Sementara kejadian di Palestine, di Suriah waktu itu, sampai dengan sekarang luar biasa. Mereka ingin menghapal Al-Quran. Mereka ingin membaca Al-Quran, tapi mushabnya nggak ada, bu. Sampai ada relawan Indonesia yang waktu di Suriah hadir, datang, mencoba membagikan roti kepada orang-orang di sana. Ternyata ada anak kecil datang, tiga orang. Kirain meminta roti lagi. Ternyata si anak tersebut meminta mushab, bu. Paman punya mushab nggak. Mau apa? Mau diapain mushab? Anak kecil, bu. Ini SD. Paman, kami ingin menghapal Al-Quran, Paman. Tapi mushabnya udah nggak ada, Paman. Udah dibakar. Udah dibom. Udah hancur. Saya ingin menghapal. Jadi di camp-camp itu nggak ada mushab. Baik, nanti Paman akan bawa. Jadi dia pulang dulu. Setelah dia balik lagi, ternyata mushabnya lupa. Nggak kebawa. Dia menangis, bu. Dia bawa lagi pulang. Kemudian dibagikan satu rantol mushab. Itu luar biasa, bu. Mereka bangganya, bahagianya. Luar biasa. Kalau di kita mudah ya, dapet mushab, bu. Jangankan ibu jalan-jalan kemana, tak? Toko buku, tak? Ibu mau pilih Quran. Ibu di rumah saja. Besok pagi itu sudah ada paket. Si mama balanja naon deh. Ayo balanja. Tolong bawain. Nah, itu barangkali paket yang kemarin mama pesen. Dari gerbang pintu depan sampai ke kamar. Mamahnya diem. Itu mushab berjalan sendiri zaman sekarang, bu. Kalau di sana nggak bisa. Sulit untuk mendapatkan. Maka tidak ada lagi kesulitan untuk kita membaca Al-Quran. Berikutnya, kita langsung ke materi ya. Ini jawab dulu pertanyaannya. Apa kewajiban kita kepada Al-Quran? Ya ikro. Baca. Sok baca. Mulai dari baca. Maka yang jadi pertanyaan bagaimana bacanya? Tadi sudah saya sampaikan. Surah Al-Muzamil ayat berapa buka? Ayat 4. Warotilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran tidak boleh asal. Harus kata Allah tartil. Tartil para ulama menjawab sama dengan adalah tajwid. Kalau di sini artinya perlahan-lahan. Artinya kehati-hatian. Itu jawabannya adalah tajwid. Atau istilah sekarang dikenal dengan istilah tahsin. Berikutnya kata Rasulullah. Zayinul Qur'an bi'aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Artinya bahwa apapun layaknya hiasan itu indah. Yuk baca Al-Quran kita indahkan. Ya dengan cara apa untuk mengindahkan baca Al-Quran? Jawabannya kita senang belajar tajwid. Kita senang untuk senantiasa belajar tahsin. Maka modal ilmu ini Allah akan berikan yang namanya kemudahan dalam membaca Al-Quran. Nah tamat. Temanya tahsin dan makomat. Insya Allah saya akan ajarkan dulu. Sampaikan dulu tajwid. Ataupun tahsin ya bu ya. Makomatnya insya Allah nanti setelah jeda pembagian mungkin doorpress dulu ya. Nah saya akan membagikan tajwid dulu atau materi tahsin. Nah berkaitan dengan tahsin dan makomat. Ada empat kelompok orang yang baca Al-Quran. Yuk kita samakan. Selama ini Bapak Ibu baca Al-Quran termasuk kelompok yang mana? Yang pertama ada orang yang baca Al-Quran tajwidnya bagus, iramanya indah. Siapa di sini? Ngacung. Tajwidnya bagus, iramanya indah. Apakah Ibu Ulfah dari Bandung? Ibu Nisa Bandung ya. Apakah Bu Nur Aisa yang tajwidnya bagus, iramanya indah? Siap-siap untuk dites tidak? Nah ini Bu di depan. Ini ada Sheikh Azza. Ada Sheikh Azza. Ini hafid Indonesia 2008. Waktu itu dimentori oleh Al-Marhum, Sheikh Jabir. Beliau dikatakan Sheikh karena suaranya indah Bu. Beliau waktu itu baca surah apa ini? Ali Imran, ayat 190. Saya dengarkan Bu. Masya Allah suaranya indah. Saya coba ulang-ulang dengerin sampai pengen nempel ya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna fi khalq insamawati wal-arudi wa-aktila fi layli wa-andahar. Wa-aktila fi layli wa-andahari la-ayati li'ulil al-bab. Al-Fatihah. 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 Luar biasa Bu ya Ketika saya dengar suaranya merpati Merdu pas di hati Bu Sampai tersentuh hati saya pengen Diulang-ulang punya Makanya waktu itu Seh Jabir kalau nggak salah Mencium kakinya Seh Aza ya Luar biasa anak kecil Diberikan penghormatan Sering ya Juri-juri hak di Indonesia memberikan Penghormatan-penghormatan Dengan cara mencium kakinya ya Bu ya Itu satu kemuliaan yang Sangat luar biasa Nah ada Bu yang seperti ini Tajwidnya bagus Iramanya indah Ada nggak? Barusan mah contoh Yang kedua Bu ada yang baca Quran tuh Tajwidnya bagus Tapi iramanya biasa Lurus gitu ya Bu Tapi ainnya lekoh Gitu aja jika Orang Arab Berikutnya ada orang yang baca Quran Yang ketiga Iramanya indah Tapi Tajwidnya itu Hancur ya Bu Contoh Contoh Iramanya nggak pernah dilatih Bagus ya Bu Iramanya bagus ya Bu Irama indah ya Langsung melotot Langsung di paraman Itunya Bu Apa? Camnya Takut dites Nggak lah Nggak ada tes Mengetes hari ini ya Alhamdulillah Kecuali yang Modor Ya baik Bapak Ibu Saya mengajak Di Maktis Ibu bergabung Yuk kita gabung Gimana caranya Tajwidnya biar bagus Iramanya biar indah Biar Ibu bagus Biar Ibu iramanya bagus Tajwidnya bagus Buat siapa lagi Untungnya selain buat Ibu sendiri Juga bisa diajarin kepada Mungkin suaminya Kalau nggak ikut Mungkin anaknya yang paling penting Saya punya cita-cita dari dulu Bagaimana caranya anak saya Bisa Baca Al-Quran Di tangan saya sendiri Ternyata perjuangannya luar biasa Ke anak sendiri ya Bu Ya Tapi di rumah Dengan berbagai cara Alhamdulillah Ya Bu ya Berikutnya Ini kalau dari suara Ibu masuk Tipe suara yang mana Bu Ada bebek Berat rebek Kalau di Sunda itu Berat rebek Ada juga londok Nyalon Nyalon Suaranya pelan Ya Bu ya Napasnya pendek Jangkrik Panjang Kacidatari Ini suaranya Kalau baca Al-Quran Itu keras Merpati Merdu Pasti hati Ini Ibu semua yang hadir Dan yang terakhir Rametuk Mus-mus mundititah Tera batuk Kalau disuruh tuh Batuk Padahal gak usung batuk Tapi kalau mau dites Jadi Ustaz batuk Itu batuknya Kenapa Bisa sembuh Bukan dengan obat Jangan dites Berikutnya Untuk Saya akan Sampaikan Dari segi Macam gaya Yang mau disampaikan Dari segi Porotannya Bu ya Insyaallah Gak akan Kemualim Gak akan Mu'alim Gimana Pausat Bismillahirrohmanirrohim Masih ada yang gini Kalau mujawat Yang suaranya Jangkrik A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Insyaallah Kalau murotal Imam-imam Mekah Itu pasti pakai Rata-rata Pakai murotal Ya Bu ya Insyaallah Nanti Saya akan Sampaikan Nah diantaranya Kita akan Ngambil Irama ros Karena waktu kita Terbatas juga Ya Bu ya Itu akan Secara mendetail Disampaikan Selama ini Bahwa kita Baca Al-Quran itu Bahwa ada Tujuh Irama yang Terkenal Ada Bayati Soba Hija Ziharka Nihawan Sika Ros Ibu Bapak Masuknya yang Mana Nah gitu ya Nanti kita Cek Nah kalau disingkat Tujuh Irama ini Adalah Disingkat dengan Kalimat Basohiji Nikarawas Catat Siaya Pertarosan Basohiji Nikarawas Singkatan Dari apa Itu Bu Baknya Bayati Soknya Soba Hinya Hija Ji Niharka Nih Nihawan Kaknya Sika Rausnya Yaitu Bayati Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Soba Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbiladamin Soba Hija A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ji Harka A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Nihawan 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 Yang gimana Bapak Ibu Ya Yang lagi viral ya Yang lagi viral Itu suruh Mariam Yang punya Yang Mariam Nihawan itu Lagi ramai ya Kalau Misalkan Ibu pengen tahu Ibu sedang baca Al-Quran Sudah beres Sering baca doa Allahumma Rahamna Bilqur'an A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Itu Siknihawan Sika Bismillahirrohmanirrohim Ras Ras yang gimana Bu Saya asudas Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrohim Nah InsyaAllah Ketika kita belajar Sekarang Tahsin Plus Praktes Plus Tesnya InsyaAllah Kita akan Menggunakan Iram Aros Baik kita langsung saja Materinya Tahsin Al-Quran Waktu kita Terbatas Ini Saya akan Ajarkan Penerapan Tujuh jurus Dalam Mengatasi Kesalahan Jadi ada Tujuh jurus Saya akan Sampaikan Tujuh-tujuhnya Ke Bapak Ibu Sekalian Wajib Bapak Ibu Bisa Menguasai Jurusnya Kenapa Pak Ustadz Jurus Ya dulu juga Saya nanya Kepenulisnya Ustadz Irfan Guru saya Ustadz Kenapa jurus Jika silatwa Kata beliau Betul Itulah Filosofinya Belajar Kur'an itu Tak ubahnya Seperti kita Belajar Beladiri Yang tidak Kita bisa Kuasai Kecuali Dengan Menghadirkan Guru Jadi rata-rata Kalau Taekwondo Karate Itu pasti Ada gurunya Kenapa Karena butuh Bimbingan Kalau Mukul Mengkol Siapa yang Akan Meluruskan Ya gurunya Coachnya Pelatihnya Termasuk Baca Kur'an Yang tidak Kita bisa Kuasai Kecuali Dengan Menghadirkan Guru Benar gak Ibu Baca Kur'an Terus Baca Kur'annya Di kamar Sendiri Tutupin Pintunya Insya Allah Ibu baca Kur'an Benar Semua Benar gak Bu Benar Semua Siapa Yang Yang Nyarek Siapa Yang Ngoreksi Ya diri Sendiri Betul gak Ya ini Ah betulin Aja Ya betul Tapi Kalau saya Ketika Posisinya Bertalaki Dengan Sheikh Atau Sang Guru Guru Saya Itu Koreksian Selalu Ada Coba Usad Betulkan Ini Coba Usad Sempurnakan Ini Betul Tapi Kalau Sendiri Ya Mungkin Sulit Kesalahannya Dimana Makanya Ibu Pengen Bisa Pengen Baca Kur'annya Berkembang Maka Ibu Harus Bertalaki Makanya Disini Ada Istilah Yang Namanya Jurus Usad Jurus Jurusnya Apa Saja Ya Siap Saya Akan Sampaikan Ya Ini Lewat Lewat Saja Yang Jelas Kita Belajar Tahsin Itu Ada Keuntungannya Biar Kita Terhindar Kata Ahli Tajwid Itu Dari Yang Namanya Lahnul Jali Dan Loh Jali Itu Berat Kesalahannya Loh Itu Ringan Maksud Berat Ya Merubah Kaidah Bahasa Arab Sudah Merubah Makna Loh Hobi Ringan Kaitan Dengan Tajwid Beserta Membaca Quran Tidak Digunahkan Harusnya Digunahkan Ya Tidak Merubah Makna Tapi Kata Ahli Tajwid Rusak Bacaannya Kalau Tajwidnya Dilanggar Makanya Seperti Tertukar Harokat Harusnya Robana Maholakta Sama Ibu Dibaca Maholaku Harusnya Sama Ibu Dibaca Jinnati Ini dibaca Jannati Harusnya Dibaca Kuntu Ini dibaca Kunti Ada yang sering Baca Kunti Harusnya Kuntu Ini dibaca Kunti Tidak Boleh Berikutnya Huruf Sukun Dibaca Dengan Harokat Harusnya Yalid Dibaca Yalidu Yafalu Dibaca Yafal Berikutnya Harusnya Ada Tasdi Tabat Dibaca Tabat Saya Dakaru Dibaca Saya Dakaru Wasyamsi Waduhaha Wasyamsi Dibaca Waduhaha Dan banyak lagi Ibu ya Pokoknya Kalau kita baca Al-Quran itu Menghindari Kesalahan-kesalahan Yang seperti ini Yang kofi itu Kesalahan Dengan Tajwid Misalkan Guthan Ahwa Ini dibaca Dua harokat Sebaliknya Yang dua harokat Dibaca Empat harokat Itu kepanjangan Kebalik Yang dua Jadi empat Empat Jadi dua Harusnya Dua harokat Ini dibaca Dua rokaat Rokaat Berikutnya Berikutnya Jaha khudada Bukan juga Ibu silahkan Buka Jangan di Mute Misalkan Ini kalau Bareng itu Karena jaringan itu Ibu Jadi bahasa Sunatnya Reang Makanya Perwakilan saja Nanti saya Sampaikan Langsung Langsung ke Jurus-jurusnya Lihat Jurus yang dibuat Untuk Supaya Mengatasi Kesalahan Kesalahan Umum Jadi kesalahan Umum Yang sering Terjadi Di antaranya Kesalahan Tanda Mad Yang sering Dibaca Kepanjangan Yang tadi Bismillahir Rahmanir Rahim Itu kepanjangan Makanya Maktis Hadir Membuat Polanya Biar yang Dua harokat Itu Biar pas Biar yang Empat harokat Itu pas Biar yang Enam Harokat Itu pas Biar yang Membaca Gunah Itu Tekanannya Pas Maka Dibuatlah Polanya Bikin Baju Tanpa Pola Jungjet Sabolah Makanya Harus Ada Pola Siap Yang pertama Diayun Aja Yang sudah Hafal Yang sudah Bisa Berarti Penguatan Yang belum Tahu Yang hari ini Tahunya Mudah-mudahan Jadi ilmu Yang Bermanfaat Insya Allah Diayun Aja Sekali lagi Diayun Aja Diayun Aja Kalau diketuk Bapak Ibu sama tangan Dua ketukan saja Ya Atau dua jari Ibu Bapak Sekali Lihat Saya ketuk Coba Diayun Aja Diayun Aja Cukup ya Contohnya Dari Kang Andri Silahkan Di Coba Kang Andri Umara Yuk Diayun Diayun Aja Cukup Terima kasih Bu Husna Diayun Aja Awas Jangan sampai Diayun Diayun Aja Cukup Perwakilan Tiga orang Nanti yang berikutnya Pola yang kedua Baik Saya akan ulang Diayun Aja Sekarang Pola Jurus yang kedua Lamain Aja Lamain Aja Kalau tadi diketuknya Dua ketukan Sekarang Tambah Satu Lamain Aja Lamain Aja Lamain Aja Kalau yang pertama Diayun Aja Yang kedua Lamain Aja Maaf Pak Aang Lamain Aja Berikutnya Ibu Popi Lamain Aja Mantap Cukup Cukup Dua orang Untuk Mewakili Siap Saya ulang Diayun Aja Yang kedua Lamain Aja Sekarang Yang ketiga Simak Ini lebih panjang Daripada Lamain 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 Aja Nah disini ada Jedha dulu ya Bapak Ibu sekalian Nanti kaitannya dengan Cara memucapkan Tanda yang ada Tasdinnya nanti Lamain Ditambah Ditambah satu lagi Cuman ada Jedha Yang diayun Dua ketukan Diayun Aja Jurus yang kedua Tiga ketukan Lamain Aja Jurus yang ketiga Empat ketukan Tapi ada Jedha dulu Lamain Aja Saya ulang lagi Lamain Aja Iya Baik Kita coba Pak Kholfi Lamain Aja Jelas Coba Diulang Pak Kholfi Lama Akan Aja Sinyalnya Pak Pusat 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 Baik Sedap Barusan ada Teknis dulu Baik Sekali lagi Saya contohkan Lamain Lamain Akan Aja Barusan sudah Dicontohkan Coba Satu lagi Nah ini Ada Ibu Riana Mari nih Coba Ibu Riana Lama Terima kasih Satu lagi Ibu Epa Cirebon Maka Bu Epa Iya Ustaz Yang ketiga Ya Ustaz Ya Lama Makan Aja Ya Baik Terima kasih Ibu Cukup untuk Tiga Apa namanya Tiga peserta dulu ya Untuk Mencontohkan Perwakilan Biasanya Biasanya kalau Sudah masuk Kelas Kelasnya itu Offline ya Maka Biasanya Barang-barang Lebih enak Nah kalau Sekarang Barang-barang Semuanya Nampaknya Nggak enak Jadi harus Perwakilan ya Baik Cukup Berikutnya Saya Masuk Ke Pola yang Keempat Tapi saya Ulang dari Awal Diayun Aja Yang kedua Lama In Aja Kemudian yang ketiga Lama lagi Lama Aja Mungkin sekarang Latihannya Diitung Tapi Kesananya Kalau sudah Terbiasa Ibu baca Quran Mana yang Dua Mana yang Empat Yang Enam Kalau sudah Terbiasa Itu Nggak usah Ada Hitungan Ketukan Ketukan Nah apa Mungkin Nggak Kalau lagi Sholat Ibu Paswara Turi Diitung Tangannya Siap Bergerak Wah Tangannya Gitu Dihitung Nggak Nantipun Akan Apa Terbiasa Bahwa Inilah Dua Harap Ya itulah Yang membutuhkan Namanya Talak Berikutnya Yang Empat Baik Kan Aja Yang Keempat Abaikan Aja Yang Keempat Abaikan Aja Ini lebih ringan Dan lebih mudah Satu orang saja Bu Elin Tiga Siap Ustaz Yang keempat Ustaz Ya Abaikan Yang keempatan Oke Sudah Ya Abaikan 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 Aja Ya Bisa Ini pola apa Jurus apa Insya Nanti saya Sampai Berikutnya Yang kelima Saya ulang dari awa Dianyun Aja Yang kedua Lama In Aja Yang ketiga Lama Lama Aja Lama Berikutnya Yang keempat Abaikan Aja Ya Sekarang yang kelima Simak Baik-baik Ditahan Ditahan Lama Lama Ditahan Sekali lagi Ditahan Lama 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 Ditahan Sekali lagi Ditahan Lama 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 Ditahan Lama Ditahan Sekali Lama Ditahan Lama Lama Ditahan Lama Ya Berikutnya Berikutnya Bu Siapa Bu Holfi Deka Ada Bu Holfi Ya Adin Laki-laki Pak Ditahan Lama 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 Ditahan Lama Sekali lagi Pak Nah pada kalimat Atau pada tanda Atau pada kalimat Ditahan Pas Han Ditahan Tekan Ditahan Lama Sekali lagi Lama Lama Ditahan Coba Ulang Ditahan Lama 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 Ditahan Lama Sip Ya Jadi kalau saya tekan Gunahnya Kalau saya tekan Tengahnya Sima Berikutnya Berikutnya Saya tekan yang Mimnya 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 Kalau disatukan Ditahan Lama 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 Ditahan Sok, Ibu Umala, mereka mana? Umala siap? Siap. Ya. Sudah. Ya. Ada? Ya. Mana Ibu? Yang lain dulu boleh. Ibu Nisa, Bandung. Ditahan. Berikutnya, pola jurus yang ke-6. Seperti biasa, saya ulang dari awal. Jurus yang pertama. Jurus dua. Jurus tiga. Jurus empat. Jurus lima. Ditahan. Jurus yang ke-6. Pantulkan ajizah. Simak. Pantulkan ajizah. Ajizah. Simak. Pantulkan ajizah. 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 Mantul. Ajizah. Jangan mantulnya di awal. Pantulkan ajizah. Pentulkan ajizah. Jangan mantul. Jangan mantul. Jangan mantul. Pentulkan ajizah. Mersabar, Ustaz. Pantulkan ajizah. Pantulkan ajizah. Berikutnya. Satu lagi saja. Budiah. Iya, Ustaz. Pantulkan ajizah. Cukup. Berikutnya yang terakhir. Siap. Saya akan baca diulang dari awal. Diayun ajah. Yang kedua. Lama in ajah. Tiga. Lama in ajah. Yang keempat. Abaikan ajah. Yang kelima. Ditahan na lampa. Lama ditahan na. Yang keenam. Pantulkan ajizah. Nah, sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh. Disitu ada fathah, kasroh, dan domah. Simak baik-baik. Fathah bukain ajah. Kasroh tariqin ajah. Dommah maju'in ajah. Simak baik-baik. Ini pola yang nanti kalau diterapkan ini sangat berbiasa ke ayat. Fathah bukain ajah. Kasroh tariqin ajah. Dommah maju'in ajah. Sekali lagi saya akan ulang. Insya Allah bisa. Karena pola yang dipathah, kasroh, domah ini sudah tadi di atas. Dilamain dan lamakan. Kalau fathah bukain ajah. Praktekan yang lamain. Kalau yang kasroh, yang lamakan. Dan domah balik lagi ke lamain. Simak. Fathah bukain ajah. Kasroh tariqin ajah. Dommah maju'in ajah. Cukup ya. Mangah ibu mimin. Ibu mimin, Mangah. Sudar. Ada, Bu mimin? Ya. Diroh. Bumimin. Fathah bukain ajah. Kasroh tariqin ajah. Dommah maju'in ajah. Simak. Mantap. Ya. Ibu Yaya hijri. Mana, Bu Yaya? Ada, Ustaz. Fathah bukain ajah. Kasroh tariqin ajah. Dommah maju'in ajah. Ya. Cukup ya. Tujuh pola sudah saya sampaikan. Tinggal, terakhir saya akan sampaikan penerapan dari salah satu pola ini. Nampaknya kalau ketujuh-tujuhnya saya sampaikan, dengan prakteknya, dengan contohnya, wah ini sudah akan cukup di hari ini ya Bu. Insya Allah saya akan coba sampaikan pola jurus satu dulu akan diterapkan di ayatnya. Jadi pola jurus yang ke-satu ini digunakan untuk apa? Berikutnya. Baik Ibu. Diayun aja. Nah jurus ini, Bapak Ibu, sekalian yang dimiliyakan Allah, ini kalau membaca Al-Quran, tidak boleh diterapkan di sembarang tempat. Ya Bu Yaya. Dua. Tidak boleh di sembarang tempat. Yang kedua, jurus ini hadir dari mana? Dari kesalahan di masyarakat kalau membaca tanda panjang yang dua harokat sering kepanjangan. Kalau pakai irama yang dulu ya Bu, Mu'alim istilahnya sering terjebak dengan kepanjangan dari dua harokat. Contoh. Maka hari ini kita coba yang dua harokat biar tidak kepanjangan, praktekkan dengan pola atau jurus yang tadi kita bahas. Kita praktekkan. Contoh. Diayun aja. Pola ini terapkan pada ciri tanda dua harokat dalam Al-Quran. Dua harokat. Tidak boleh yang empat harokat. Tidak boleh yang enam harokat. Harus dua harokat. Pertanyaan berikutnya, apa ciri tanda dua harokat dalam Al-Quran? Yang pertama ada di layar. Ya Bu, Pak. Yang pertama ada fathah bertemu alim. Ada fathah bertemu alim yang nempel pada huruf ya. Pada huruf ya, itu ada fathah bertemu apa, Bu? Pak Alim. Saya contohkan. Ba'ahiyakum. Tidak boleh Bapak Ibu baca. Ba'ahiyakum. Tapi ayunkan. Ba'ahiyakum. Berikutnya. Ciri tanda mad yang kedua adalah fathah berdiri. Orang Sunda bilangnya Jabarnangtu. Pada kalimat dalika. Pathah berdiri nempel di huruf apa, Bu, Pak? Betul. Pada huruf da. Maka di situ kita harus ayunkan. Dalika. Nah, begitu. Berikutnya. Masih dari fathah. Karena mad ini ada yang muncul dari fathah. Ada yang muncul dari kasroh. Dan yang muncul dari domah. Dari fathah tiga tanda. Dari kasroh dua tanda. Dari mana, Bu? Nah, dari domah juga dua tanda. Berikutnya. Yang al-ashqo. Di situ cirinya apa, Bu, Pak? Nah, ada fathah bertemu alip bengkok. Nempel pada huruf pof. Itu bukan ya, Bu. Kalau iya nantinya poi. Di sini namanya alip bengkok. Alip bengkeng. Kalau bahasa Arabnya namanya alip faksuroh. Ya, namanya alip faksuroh. Maka cara membacanya. Al-ashqo. Al-ashqo. Seperti itu. Berikutnya. Dari kasroh. Ada kasroh bertemu ya sukun. Yang nempel pada huruf dal. Di. Ya. Di. Berikutnya. Ada kasroh berdiri. Li-kau-mi-hi. Yang nempel pada hak domir. Hi. Namanya kasroh berdiri. Berikutnya. Ada domah bertemu waw sukun. Yang nempel pada huruf nun. Yang di depannya ada waw sukun. Nu. Yu-mi-nu-na. Dan yang terakhir domah terbalik. Yang nempel pada huruf hak domir. Yaitu hu. Hawulahu. Jadi kalau saya ulang. Ba-ahiyakum. Ayunkan. Dali-ka. Ayunkan. Al-ashqo. Berikutnya. Wa-yahdi. Itu ada wanya. Atau yahdi. Berikutnya. Li-kau-mi-hi. Berikutnya. Yu-mi-nu-na. Dan yang terakhir. Hawulahu. Itulah ciri tanda maduaharokat. Kalau kita membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Setiap menemukan tanda dua harokat ini. Ibu harus dibagaimanakan. Biar tidak kepanjangan. Nah. Betul. Di ayun aja. Berikutnya. Kita ibu akan mempraktekkan di surah Al-Fatihah. Surah yang insya Allah Bapak Ibu sudah hafal. Karena ayat ini sudah ibu bapak baca setiap hari ya. Di lima wakuk. Ketika sholat. Maka yang jadi pertanyaan sudah benarkah Al-Fatihah kita. Apakah selama ini yang dua harokat kepanjangan atau tidak. Karena membaca Al-Quran. Baik di luar sholat. Di dalam sholat. Harus tartil. Tartil sebandingan tajwid. Di dalam tajwid ada yang namanya maduaharokat. Ada madu tobi'i ya ibu ya. Ada apa lagi? Ada dua harokat. Maka siap-siap. Yang dua harokat tidak boleh kepanjangan. Simak baik-baik. Nanti saya persilahkan ke Bapak Ibu di sesi yang pertama ini. Untuk membacakan surah Al-Fatihah. Ibu boleh sambil mengikuti. Ya tanpa memikinya dinyalakan. Sebagai satu obyek yang terhadap siap-siap. Yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihminas siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alayhim. Wairil malku bi'alayhim. Walakum. Begitu Ibu penerapannya. Tanda ataupun jurus pola yang satu diterapkan di surah Al-Fatihah. Di sini banyak tanda dua harokat. Seperti pada kalimat lillah. Alhamdulillahirrahim. Waktukan saja di ayun. Lillahirrahim. Berikutnya pada huruf A. Tidak boleh jadi. Kepanjangan. Hati-hati. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah nampaknya di sesi pertama. Nanti kita cek di sesi yang kedua juga. Diulang. Nanti saya buka bukunya. Nanti ada latihan-latihan. Saya ngambil dari buku tujuh jurus. Nanti insya Allah saya perlihatkan. Setelah di-opkan. Share screen-nya ya Bu ya. Insya Allah. Nanti saya ngambil. Ini bukunya dari buku tujuh jurus. Unik dan asik. Metodematis. Ini jilid yang pertama. Karena insya Allah jilidnya sampai ada empat ya Bu ya. Nah saya diambil dari jilid yang pertama. Nah saya akan persilahkan dulu ke salah seorang ya. Untuk membaca Al-Fatiha. Nanti baru ditutup dulu ya. Ataupun nanti saya serahkan kepada MC-nya dulu. Baik. Ada yang mau coba atau saya tunjuk? Yang mau coba. Barangkali ada. Saya Ica. Yang yang tunjuk siapa ada. Saya Ustadz. Ada. Boleh. Buriana. Tapi nadanya kalau nggak sama nggak apa-apa Ustadz. Apa yang penting matanya coba usahakan untuk diterapkan dengan pola yang pertama. Coba. Sa'ud. Silahkan. A'udhu billahi minash shaykhonir rajib. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Ihdinas siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghubi alaihim. Walau doh alihim. Alhamdulillah. Barukallah. Bu. Atunuh. Ibu. Saya. Ya suaranya merpati ya. Berdupas di hati. Siap yang lain? Siap ya. Nanti insya Allah. Setelah jeda. Nanti saya akan persilahkan lagi. Insya Allah ya. Nampaknya cukup dulu sesi yang pertama. Insya Allah nanti setelah jeda nanti ada beberapa informasi ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutin ya. Baik saya persilahkan ke Ibu MC. Ya. Baik saya.